Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat Jawa Timur, khususnya Kabupaten Tulung Agung Agar mematih protokol kesehatan Pakai masker ketika keluar rumah Cuci tangan dan berhuju dengan jaga jarak Kenapa? Karena ketika kita bisa menjaga diri kita Maka kita akan bisa menjaga orang lain Pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada masyarakat Sumatera Barat Mari kita patuhi protokol kesehatan Mari kita pakai masker kita Mari kita cuci tangan kita Jaga jarak Menggacu kebijakan peraturan pemerintah Dalam pendanggulannya penyebaran virus korona 19-19 ini Saya menghimbau masyarakat Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan Bagaimana menghubungnya untuk tetap minta hati peraturan pemerintah ini Kami dari Viera Ekadama Metakorona Bakat Tengah Menghimbau kepada masyarakat di Provinsi Bangka Blitong Secara disiplin untuk mematuhi Himbauan pemerintah terkait protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Menghimbau kepada semua umat Kristen Supaya tetap memperhatikan Himbauan dari pemerintah dan juga gereja Himbauan tersebut antara lain Satu, melakukan pola hidup sehat Selalu mencuci tangan Yang kedua, menjaga jarak Dan menghindari pertemuan-pertemuan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak Disini saya akan sedikit menghimbau mengenai tata cara ataupun protokol daripada COVID-19 Yang pertama adalah penggunaan masker Penggunaan masker itu sendiri wajib untuk kita pakai atau kita gunakan Ada dua jenis tipe masker Yang pertama adalah masker bedah ataupun masker kain Penggunaan masker kain ataupun masker bedah sendiri sangat dianjurkan Karena dapat menekan virus hingga sampai 70% Yang kedua adalah menjaga jarak Menjaga jarak disini dalam artian adalah jarak antara 1,5 sampai 2 meter Harapannya adalah penularan bisa kita cegah Karena droplet ataupun dari batuk seseorang itu bisa mencapai jarak 1,5 sampai 2 meter Baik, yang terakhir adalah cuci tangan Sesuai dengan rekomendasi WHO, cuci tangan sendiri dibagi menjadi 6 langkah Cuci tangan dapat menggunakan air mengalir atau dengan sabun Ataupun dengan menggunakan alkohol hand sanitizer Dianjurkan, dilakukan sebelum ataupun sesudah melakukan aktivitas Sampai jumpa buch Terima kasih telah menonton knew Terima kasih telah menonton